seolah jenipun pripun misalnya kulunjen dengan kepingin ngelampai sini disebut toaf secara ma'arifat sami kadesing dijalani ingsun aku, aku, aku tengini hakikat torekoh langsare'a yo iku kudungmu terika bahka ba'i ma'arifat tak lain dan tak bukan iku sini disebut la'ilaha illa anak antahuwa dan Allah aslinya ya anak, anak, anak aku, aku, aku dan aku terus papatiku mau datinnya aku awakmu, dia dan Allah nah, orang-orang yang ingin melakukan toaf secara ma'arifat nguruh kudusipun mula piyambak ini mesti bakal ketemu aku sengsak mesti ini aku ala bila'i saka misli say'un jadi ini gini ditimpun untuk terserah datak bahas dua-dua batik nopo mabik akeh akeh tanggung jawabin pun untuk terserah kata-kata yang penting garis besar makin ajen nanti kersak itu gendaki dinding Allah untuk bisa melakukan haji torekoh hakikat dan ma'arifat makin tetap jeningan bakal dituturi piyambak dinding Allah subhanahu wa ta'ala jadi inti ini pun ibadah haji sengken beriku gadai rukun diantaranya adalah tawaf ketika melakukan tawaf syari'at kita sudah melakukan tawaf ma'arifat tawaf hakikat lantawaf torekoh muloh disempurna agetan gini wujuti kak bah syari'at manggun ini makkah jadi mohon saya poro alim ulama poro ambiya wal mursalin wal awliya wasyuhada kabeh poro alim ulama riyan niku sa'durungi haji syari'at dia mesti melakukan haji ma'arifat hakikat lantaw reko kak desenggang dibunuh alami lampai dining panjening alibun rat denis sahib jenis sunan kalijoko ketika beliau hendak menjalankan ibadah haji dining benih mekah piyambak edi cegat dining nabi hindi apa selirah kula ajeng tindak haji ken mekah yus aja kasus rono haji yusik ning negurumu di ibripun maksud kok kong kaji ning negaraku di ikulo kajian jagat gulung yuk iku haji makrifat hakikat toreko terakhir awak mukan melakukan haji sari ab ning guni mekah yen panjana haji makrifat hakikat lantoreko iku mawes kok jalan lanceng kan jenis lanceng 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 jenis jenis kalijoko niku wang sin botensios mergo nopo masuk akal juga nopo sin di aturan gentin nabi Allah hidr karena nabi hidr niku adalah perlambang guru hakikat mula nah sunan kali joko niku disetop ayo ojo kesusu ngelang koni haji ning mengkah tapi kaji si ning guni negoromu maksud di jakat kumulimu di akhiri jeng sunan kali joko mencoba mencari tahu kepada guru-guru beliau termasuk jeng sunan bunan akhiri di warai di kain nerti ini ini caranya haji ma'ripat ini caranya haji hakikat ini caranya haji tarif ini sempurna haji syariat mengekau orang yang neguru Arab Saudi Mekah semantin ugi kulunan banjem jengan yuk warga pejiti meskipun kan gini kurunan panjelengan sulit untuk menjalani ibadah haji rohani meliputi haji torekoh hakikat dan ma'ripat yuk minimi menjalani haji torekoh yuk iku awak diri belajar untuk meninggalkan anak bucu dari dalam hati jadi ini arti ini pun buat bayang bayang gandrong ngebot tidak anak bucu profesi penggawian omah tanah langsak panunggal meskipun secara syariat tetap bendina serawun ini gampang diucer pakai tapi sulit gini kok mau jadi anak kepengen ngerti penyebab kenapa yuk aku kok angin temen mertek tek kaki utong ngajil laku dunung ngake SPD jawabannya si c mergoning api durung resik dari masing orang merti ku mandal makhluk makhluk mulung ke status laku laku yuk orang dunia yuk orang akhli rat buah di cement malam mergan ngu mertan jadi orang bumi dan langit ngu ngu ngawang jadi orang du bang jadi ingat memang bener bener kepingin menjalani utong iso ngajil laku mergong laku di SPD di luk neng jurul ati buten rogo luk ini buten rogo neng arti luk isih konanda harta tahta dan wanita simari ini buten ketok begitu udah ketok kabeh tapi iso dirasa aki coro gali gampang ketika kulon jeningan yang sholat maduk Allah wakbar jeningan tok aki maka apa sih muncul tengeni ati tengeni pikiran tengeni akal tengeni rosok ya niku nanda aki ati kulon jeningan rosok kulon jeningan niku diring bersih niku kesulitani kulon jeningan untuk mempraktekan utong ngaji laku babakan masalah SPD yang setiap malam merebut dikaji nonton yang dikit tapi ampun putus asahi meskipun sesulit apapun tetap Allah maka bakal ngagai kegampangan sarono kulon jeningan purun prihatin yuk iku awa edi menjalankan usrin yusro bak da usrin yusro melakukan kerutan mengibangkan tipar kegampir nah berat Allah segindah malih mas al-haji singkan meriki waw enten rukun yang kedua yuk iku tawaf kulon lana panjang ngenan kepingin sakit ngelampai secara tori koha ikat dan makripat ayo mulai moda sing jenani ilmu inti nipun keblat kangguni syarikat iku kabah keblat kangguni tore iku mauyo ati keblat kangguni hakikat iku mauyo njiruni ati sing jusebut hofi njiruni ati ono akfam minongko keblati ma'rifat a a a a